Sebagai salah satu daerah yang dikuasai oleh Belanda, banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang masih difungsikan hingga saat ini. Salah satunya, bangunan dari rumah sakit Dr. Rekso Di Wirio. Rumah sakit ini diberi nama Rumah Sakit Tentara Tingkat 3 Dr. Rekso Di Wirio. Dr. Rekso Di Wirio sendiri merupakan seorang dokter militer asal Jawa Timur yang mengabdikan dirinya di Riau dan Sumatera Barat. Rumah sakit ini didirikan oleh Belanda sejak 1878. Untuk kepentingan penjajahan Hindia Belanda, seperti merawat serdadu yang terluka atau cedera dalam pertempuran, juga memberikan pelayanan kepada warga Belanda. Ketika Jepang menguasai Indonesia, tahun 1942 rumah sakit ini juga diambil alih oleh Jepang. Kemudian tahun 1945 diambil alih oleh Sekutu, hingga tahun 1948. Ketika penyirahan kedolatan Indonesia oleh Belanda 1949, rumah sakit ini diambil alih oleh Dr. Rekso Di Wirio. Namun, hanya satu bangsal yang diserahkan. Barulah tahun 1950, rumah sakit ini dikuasai oleh TNI secara keseluruhan. Rumah sakit ini menjadi tempat direwatnya Bagindo Azizkan. Bahkan di rumah sakit inilah wali kota Padang itu menghembuskan nafas terakhirnya. Rumah sakit tentara gantiang ini sudah banyak mengalami perubahan, baik dari bangunan maupun pelayanannya. Banyak bangunan yang sudah direnovasi, tetapi ada juga yang masih berupa bangunan asli. Terima kasih telah menonton! Dokter Rekso Di Wirio lahir di Mojowar Mall 1 Juli 1910. Saat Jepang mengalami kekalahan, Jepang memburu para cendikiawan, termasuk menyincar Dr. Rekso. Dr. Rekso pun berhasil menyambat dirinya. Tetapi setelah proklamasi kemerdekaan, Rekso divitnah karena mendirikan organisasi yang mirip dengan organisasi sebelumnya yang berkaitan dengan penjajahan. Setelah kemerdekaan, akhirnya Dr. Rekso mengabdikan dirinya sebagai seorang dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!